Menyamar jadi pegawai bank swasta, pria asal Kelaten Jawa Tengah menguras tabungan milik seorang pensiunan dengan cara menukar kartu ATM. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Inilah Aksika, warga Kelaten Jawa Tengah saat menguras habis uang milik korban yang sempat terekam kamera CCTV di salah satu ATM di wilayah Bantul, Yogyakarta. Peristiwa berawal saat pelaku mendatangi rumah korban di daerah Lenda, Kulonprogo. Kulonprogo maksud saya, pelaku mengaku sebagai petugas dari bank swasta yang akan membantu pencairan dana pensiunan milik korban. Setelah terbujuk rayu, korban pun memberikan buku tabungan beserta ATM kepada pelaku untuk verifikasi data. Namun ternyata pelaku justru menukar ATM tersebut dengan ATM sejenis yang sudah tidak aktif. Terima kasih telah menonton!